Jelang 10 bulan misteri kasus pembunuhan Tuti Suhartinin dan Amalia Mustika Ratu belum ada tanda-tanda penangkapan pelaku oleh pihak kepolisian. Hingga sejumlah fakta pun terungkap terkait kasus tersebut. Paling baru, yaitu kesaksian mantan bendahara Yayasan Bina Prestasi Nasional dinilai cukup menghebohkan. Pria yang menyebut dirinya sebagai Mr. X itu menduga kasus pembunuhan ini ada sangkut pautnya dengan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Dugaan ini awalnya muncul setelah penyidik memeriksa secara intensif sejumlah pengurus di Yayasan dan Sekolah Bina Prestasi Nasional. Dan belakangan, mantan bendahara Yayasan Bina Prestasi Nasional mengungkapkan kecurigaan serupa. Mr. X ini mengaku hanya curiga namun tidak mau menuduh. Kecurigaan Mr. X mengerucut karena ada uang di Yayasan yang selama ini menjadi masalah. Masalah yang dimaksud adalah mengenai dana bos yang ada di Yayasan. Dana bos inilah yang membuatnya dipecat sebagai bendahara SMP dan SMK Bina Prestasi Nasional.